Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel ini Di kesempatan kali ini saya akan membawakan cerita Kisah nyata yang dialami seorang perempuan Sebut saja Nenik Nama Samaran Yang mengalami kejadian paling menakutkan dalam hidupnya Kejadian ini terjadi pada 6 tahun yang lalu Seperti apa kisahnya, simak saja videonya sampai selesai Pada waktu itu sebut saja Nenik tinggal di sebuah kota di Jawa Barat Dan dia bekerja sebagai buruh pabrik Karena pekerjaannya yang membuat Nenik terus berpindah-pindah Dan juga sering bergantikan di tempat kontrakan Pada saat itu Nenik tinggal di sebuah komplek kontrakan Yang terdiri dari 5 pintu Nenik menempati pintu nomor 5 yang berada di ujung Semua pintu kontrakan tersebut sudah diisi oleh orang-orang yang berbeda-beda Yang menjadi perhatian Nenik pada saat itu di pintu nomor 1 Di sana tinggal seorang ibu yang memilih 3 anak dan sedang mengalami hamil tua Dengan kondisi Keuangan keluarganya yang sangat kurang berkecukupan Suatu hari saat ibu tersebut akan melahirkan Dia tidak memiliki biaya untuk pergi ke bidan Ataupun ke dokter Suaminya hendak memanggil dukun Tapi sayangnya sang suami tidak memiliki kendaraan Akhirnya sang suami meminjam kepada tetangga-tetangga kontrakan Namun tidak ada satupun yang bisa meminjamkan Mungkin karena kendaraan tersebut akan dibawa mereka bekerja Setelah satu persatu kontrakan Tidak ada yang memberikan pinjaman motor Akhirnya sesampainya di depan pintu kontrakan Nenik Assalamualaikum Maaf mbak Boleh saya minta tolong Tolong apa mas Tolong saya mbak Istri saya mau melahirkan Saya mau pinjam motornya sebentar Oh iya mas silahkan Ini kuncinya Kemudian Suaminya itu pergi untuk mencari dukun Setelah itu Suaminya memanggil dukun bayi Karena keluarga tersebut tidak mampu membawa ibu tersebut ke bidan atau ke dokter Ketika suaminya pergi memanggil dukun bayi Ibu tersebut melahirkan dengan bantuan anak-anaknya yang di rumah Tanpa didampingi oleh bidan ataupun dokter Beberapa hari kemudian Beberapa hari kemudian ibu tersebut mengalami pembangkakan di wajah dan seluruh tubuhnya Nenek sempat mengunjungi ibu tersebut Dan tidak mengetahui bahwa kondisinya yang sebenarnya sudah tidak sehat Beberapa hari setelah itu Nenek mendapatkan kabar bahwa ibu tersebut masuk ke rumah sakit Karena mengalami infeksi di rahimnya Akibat proses persalinan yang tidak steril Nenek pun menjenguknya Beberapa hari kemudian setelah nenek menjenguk Sayangnya ibu tersebut tidak panjang umur Karena kondisinya semakin memburuk Akhirnya ibu itu meninggal Saat itu nenek sedang bekerja di pabrik Dan pulang pada jam 6 sore Namun ketika nenek tiba dikontrakan Tetangga nenek memberitahu Bahwa ibu yang tinggal di pintu nomor 1 itu telah meninggal Nenek pun terkejut Karena beberapa waktu yang lalu Nenek baru saja mengunjunginya Keesokan harinya Dinazah ibu tidak dibawa pulang ke kontrakan Tetapi dibawa oleh keluarganya pulang ke kampung Akhir cerita pada malam berikutnya Nenek sedang menonton televisi Ketika itu tiba-tiba pintu kontrakan Ada yang menutup Nenek langsung membukanya Tanpa berpikir pandang Segera ingin mengetahui siapa yang menutup Namun Ketika nenek membuka pintu Tiba-tiba Nenek melihat ibu tersebut Ibu tersebut melayang Dengan wajah pucat Dan kakinya menggantung Apa yang dikatakan ibu tersebut Dia hanya berkata Terima kasih Sudah meminjamkan motor Setelah itu Dia menghilang Nenek sangat terkejut Dan takut waktu itu Karena Itu adalah kali pertama Nenek melihat hantu Atau jin secara langsung Keesokan harinya Nenek Lalu berkemas Kemudian meninggalkan kontrakan tersebut Dan pindah Untuk selamanya Dari kontakan Ini kisah Yang nenek alami Apa yang dapat kita ambil Dari cerita ini Sekecil apapun Pertolongan yang kita berikan Kepada orang lain Itu sangat besar harganya Bagi mereka yang membutuhkan Terima kasih Semoga Cerita ini Dapat Bermanfaat Ambil sisi positifnya Dan buang sisi negatifnya Jika Kalian memiliki Cerita Kisah nyata Yang kalian alami Secara langsung Bisa kalian kirimkan Melalui Alamat email Di dalam Kolom Deskripsi video Sampai jumpa Di video selanjutnya Sampai jumpa Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.